Kita awali dengan informasi pertama, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mempertimbangkan peningkatan mandator, maksud kami mandatori biofuel. Hal ini untuk mendukung implementasi kebijakan energi terbarukan dan komitmen bersama guna memastikan upaya Council of Palm Oil Producing Countries minyak sawit berkelanjutan. Negara-negara produsen sawit diajak memanfaatkan mementuh meningkatnya permintaan minyak sawit dunia sekaligus terus mendorong pengakuan terhadap daya saing sawit berkelanjutan secara global. Dalam pertemuan tingkat Menteri Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC ke-10 di Bali, Indonesia dan Malaysia sepakat mempertimbangkan peningkatan mandat biofuel menjadi B35 untuk Indonesia dan B20 untuk Malaysia. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi krisis pangan dan energi dan memenuhi pasar minyak sawit dunia di tengah meningkatnya ketagangan di Ukraina. Karena itu kerjasama Indonesia dengan Malaysia menjadi sangat penting, karena ini menjadi kunci pada saat 5,5 juta vegetable oil yang berasal dari Ukraine belum bisa keluar secara penuh. Jadi kami yakin bahwa Indonesia dan Malaysia akan menjadi global champion untuk edible oil di mata dunia kelab insya Allah. Indonesia dan Malaysia yakin bahwa permintaan minyak sawit akan tetap kuat di tahun 2022 ini, dengan terbukanya sektor ekonomi dan perbatasan internasional terutama di sektor pangan. Dari Bandung, Bali, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.